Kejadian memalukan terjadi jelang gelaran World Superbike atau WSBK Indonesia 2021 di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Salah satu pegawai Mandalika Grand Prix Sessions atau MGPA melakukan unboxing motor Ducati secara ilegal. Kasus ini pertama kali muncul di media otomotif Jerman, Speedweek, dan sampai ke telinga Ducati selaku pemilik motor. Direktur olahraga Ducati, Paolo Ciabati, mengaku geram dengan kasus unboxing ilegal tersebut dan tak segan memberikan kritik. Menanggapi hal tersebut, Direktur MGPA, Rikye Baryamsyah, angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut sebenarnya hanya salah paham. Sebab itu merupakan pemeriksaan kargo logistik yang sudah sesuai dengan aturan oleh Bea dan Cukai bersama Freight Forwarder didampingi oleh Dora Sports dan MGPA. MGPA pun sangat menyayangkan ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang telah mendekati, mengutak-atik, dan mengambil video motor milik Michael Rinaldi, serta mempublikasikannya tanpa izin. Rikye Baryamsyah, selaku Direktur MGPA, sudah meminta maaf dan berdiskusi secara pribadi dengan Dorna. Pihak MGPA juga meminta maaf kepada seluruh pencinta balap motor di tanah air dan internasional atas kejadian ini. Sebagai tindak lanjut, Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC dan MGPA memastikan adanya pembatasan jumlah orang yang masuk dan keluar pitlane Pertamina Mandalika International Street Circuit. Pembalap asal Indonesia, Dimas Eki Pratama, dipastikan turun di seri Pamukas Moto2 2021 Valencia. Dimas Eki Pratama mendapat kesempatan itu setelah dirinya mendapat jatah wildcard untuk seri Moto2 Valencia 2021. Wildcard yang didapatkan Dimas Eki sebenarnya menjadi milik pembalap asal Polandia, Piotr Biersierski. Namun, wildcard itu sah menjadi milik Dimas setelah Piotr Biersierski dinyatakan positif COVID-19. Pembalap berusia 29 tahun itu akan turun bersama Pertamina Mandalika SAG Team. Kemal Sahna Sutyon, selaku Direktur Pertamina Mandalika SAG Team, mengaku senang melihat Eki bisa tampil sebagai wildcard di kelas Moto2. Dimas Eki sendiri saat ini menjadi bagian dari Mandalika Stylo Bike SAG Team yang berkompetensi di ajang FIMC EV Moto2 European Championship. Rider andalan Indonesia itu pun berharap bisa tampil maksimal di sirkuit Riccardo Tormo. Hal itu sangat beralasan mengingat sirkuit tersebut bukan menjadi tempat yang asing bagi Dimas. Saat membela Mandalika Stylo Bike SAG Team musim ini, Dimas sukses finish kelima pada balapan di Valencia. Pegulat asal Indonesia, Eko Roni Saputra memiliki target khusus di awal tahun 2022. Ia pun tengah menjalani latihan intensif menjelang kembali ke atas Circle One Championship. Pria 30 tahun tersebut terakhir kali berlaga pada bulan Agustus lalu. Saat itu, Eko meraih KO tercepatnya dalam 10 detik atas petarung asal Cina Liu Peng Shuai di laga One Championship Battleground 2. Eko sendiri saat ini memegang rekor kemenangan 5 kali berturut-turut dan bertekad melanjutkannya hingga memasuki tahun 2022. Petarung asal Samarinda itu mengatakan saat ini dirinya tengah berburu untuk masuk peringkat 5 besar di kelas Flyweight One Championship. Ia pun berharap bisa melanjutkan perjuangan yang merebut sabuk juara dunia. Eko Roni Pratama memang menjadi andalan Indonesia sejak debutnya di One Championship pada 2019 lalu. Sebelum menggeluti MMA, Eko adalah atlet gulat Indonesia dengan raihan medali perak dan perunggu si game. Saat ini dirinya bergabung bersama Evolve MMA di Singapura guna mengasuh kemampuan bertarungnya. Di sana, ia mengasah kemampuannya bersama petarung juara dunia lainnya, seperti Nong O Gai Yang Hadaw, juara dunia tinju kelas WBO, Drian Francisco, serta juara gulat dari India, Ritu Pogat. Terima kasih telah menonton!